Dalam pertemuan ini, sejumlah warga meminta pemerintah dapat meninjau ulang lokasi yang masuk dalam pembahasan lahan pekerjaan Jalan Gor yang masih dianggap bermasalah oleh sebagian warga. Pasalnya, temuan di lapangan banyak lahan yang tidak termasuk dalam daftar pembahasan lahan oleh tim Apresial. Tidaknya itu, Apresial juga dianggap tidak transparan dalam melakukan peninjauan dan penilaian nominal harga maupun pengukuran lahan warga. Pasalnya, harga yang diberikan pada sejumlah warga oleh pemerintah provinsi atas data yang dikeluarkan oleh tim Apresial dinilai tidak sesuai. Pasalnya, tidak bayar-bayar tidak dibayar dalam masyarakat ini. Namun, sementara itu pihak pemerintah provinsi menghimbau pada sejumlah warga. Jika harga yang tidak sesuai dikeluarkan tim Apresial, maka warga disilahkan menonton tim Apresial di pengadilan. Terhadap beberapa hal yang tadi diinsulkan oleh para pemilik tanah, jika itu menyakut ketidak sesuai harga menurut mereka, mereka bisa mengajukan menggunakan pengadilan. Sementara itu, pemerintah provinsi berjanji akan melakukan peninjauan ulang di sejumlah lokasi yang masih dianggap bermasalah. Jika ditemukan hasil lapangan tidak sesuai yang dikeluarkan oleh tim Apresial, maka pemerintah provinsi akan menunda eksekusi.